Bismillah, hai dengan saya Febrian. Di video ini kita akan membahas sedikit tentang konsep marketing The AIDA Model. The AIDA Model ini adalah salah satu teori marketing yang terkenal yang banyak digunakan di dunia untuk melakukan pemasaran, untuk melakukan kegiatan marketing. Kita bahas secara singkat, AIDA adalah singkatan dari attention, interest, desire, and action. Perhatian, ketertarikan, keinginan, tindakan. Dari mulai A sampai A lagi, ini proses marketing. Kalau kita breakdown atau kita rincikan lagi, di kita, attention dan interest ini akan di handle oleh bagian marketing. Atau lebih spesifik lagi di bagian content creator, bagaimana membuat konten yang bisa menarik perhatian pembeli. Kemudian konten berikutnya adalah seperti halaman, landing page, deskripsi. Bagaimana membuat deskripsi atau landing page, halaman yang bisa membuat calon prospek tertarik untuk ke tahap berikutnya yaitu punya keinginan untuk langsung melakukan action. Nah, ada teori bagaimana menjadi sapi ungu di antara sapi hitam dan putih. Sapi ungu akan sangat mudah dikenali di antara sekelompok sapi yang juga di kelompok sapi yang kebanyakannya hitam dan putih. Tapi kalau sapi ungu ini ada di kelompok sapi ungu juga, maka susah dikenali tentu saja. Jadi karena ini langkah, dan kita bisa cepat mengenalinya di antara kumpulan sapi-sapi lainnya. Dan ada teori yang mengatakan bahwa itu terjadi dalam sekian detik. Ada yang mengatakan 10 detik, ada juga yang mengatakan 5 detik. Artinya dalam 5 sampai 10 detik pertama, otak kita akan merespon kepada iklan kita. Apakah itu cukup menarik atau enggak? Kalau kita dapatkan sapi ungu di 5 sampai 10 detik pertama, teori sapi ungu ini akan membuat si calon prospek masuk ke dalam iklan kita dan masuk ke tahapan berikutnya yaitu interest. Kalau di marketplace, kita lihat ketika kita melakukan pencarian, kita masukkan kata kunci, misalnya habashi oil, maka yang paling menarik di antara sekian banyak produk ini adalah foto. karena ini adalah tampilan pertama yang akan dilihat oleh calon prospek seperti apa iklan kita nantinya. Sebagian orang mungkin suka dengan konsep foto yang seperti ini. Terlihat barangnya asli, ada tangan si penjual, sehingga ini bukan sekedar foto editan. Sebagian juga menyukai hal yang seperti ini. Ada informasi lengkap seperti jasa pengiriman yang teraktifkan, yang bisa digunakan, kemudian ada label original, kemudian ada juga brand, yang mana sebagian orang akan lebih suka dengan branding yang sudah terkenal. Oke, kemudian setelah kita tertarik dengan salah satu iklan yang ada di sini, maka kita akan melakukan klik pada iklan tersebut. Misalnya kita suka dengan yang seperti ini, karena ada bunga-bunganya di belakang dan terlihat sangat cantik. ini sudah masuk ke tahapan interest. Dari yang tadinya baru melihat, sekarang kita menjadi pengunjung. Kita menjadi pengunjung di produk ini, di halaman ini. Kemudian, setelah kita membaca, kita tertarik, dan kita punya keinginan untuk membeli, biasanya kita akan menanyakan ke si penjual. Mungkin kita tanya, ready stock? Atau bisa dikirim malam ini? Atau ada harga grosir? Nah, pembeli atau prospek yang sudah melakukan hal ini, berarti sudah masuk ke tahapan desire. Nah, di tahapan ketiga ini, ini akan membutuhkan peran besar dari tim CSO untuk melakukan follow up dari apa yang sudah ditanyakan calon customer. Di sini orang akan bertanya lebih jauh dan memberikan kontak mereka. Atau ada juga sebagian orang yang melihat, oh iya, ini bagus. Nanti saya akan lihat-lihat lagi di rumah. Mungkin dia akan masukkan ke keranjang, atau dia akan lihat-lihat nanti di akhir bulan ketika sudah menerima gajian. Dia akan masukkan ke daftar favorit. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa si calon customer sudah masuk ke tahapan desire. Ingin melakukan tindakan, tapi masih terpending. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi kendala di tahapan ini, maka kita bisa membuat mereka melakukan tindakan, melakukan action. Dan action inilah menjadikan si calon customer tadi, atau prospek tadi, menjadi customer kita. dan tahapan ini menggunakan kerucut yang makin mengerucut, semakin ke bawah, makin mengerucut, karena dari attention sampai ke action, itu tidak mungkin 100% langsung melakukan tindakan. makanya di sini menggunakan bentuk seperti ini, karena semakin sedikit, semakin ke bawah, semakin sedikit dari 100 orang yang tertarik, yang mendapat perhatian, maaf, mungkin 50 yang tertarik, kemudian dari 50, mungkin 20 yang punya keinginan, dan dari 20 ini mungkin hanya 5 yang mengambil kendakan, atau bahkan 1, atau bahkan 0. nah, masing-masing punya peran di tiap tahapan ini. Kemudian, ada juga teori tambahan, ada di bagian akhir, setelah action adalah satisfaction. Satisfaction adalah kepuasan. bagaimana calon tadi dari calon prospek menjadi prospek, menjadi calon customer, menjadi customer, dan bagaimana customer yang sudah transaksi ini mendapatkan kepuasan. Nah, ini bisa dilakukan dengan apa yang sudah kita lakukan, yaitu mengirimkan jadwal pengiriman, kita mengupdate informasi pengiriman ke pembeli, atau menginformasikan bahwa paketnya sudah disiapkan, atau sudah dikirim, atau bahkan akan dikirim dengan segera. Nah, sebelum barang diterima, atau sebelum transaksi selesai dengan customer, dia sudah mendapatkan kepuasan di awal. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan, dari tahapan awal sampai ke sini, itu semua membutuhkan kerja keras, tidak hanya harta, tidak hanya biaya, tapi juga waktu, tenaga, pemikiran, dan itu semua bersinergi satu sama lainnya. Jadi, kalau kita rekap, yang pertama kita harus lakukan adalah mendapatkan perhatian pelanggan, bagaimana membuat mereka teralihkan perhatiannya, dengan menjadi sapi ungu di antara sapi hitam dan putih, kemudian, setelah mereka mendapatkan perhatian dengan iklan kita, bagaimana membuat mereka tertarik untuk mengklik iklan kita, yaitu dengan membuat foto yang sangat menarik, yang membuat mereka tertarik, atau tidak ragu untuk mengklik iklan kita, kemudian, bagaimana menumbuhkan desire atau keinginan si calon customer, yaitu dengan menjajakan deskripsi yang lengkap, kemudian ada misalnya, beberapa kendala yang akan dihadapi, seperti jadwal, ini seperti apa jadwalnya, mungkin tidak tersedia di sini, hanya spesifikasi produk, atau bisa juga kita tumbuhkan desire-nya dengan mengatakan di sini, silakan chat jika ada kendala, artinya kita berusaha welcome, kemudian, ketika calon customer melakukan chat, kita melakukan flash response, menjawab sesuai dengan pertanyaannya, atau bahkan, kita melakukan seperti yang sudah ditetapkan dalam SOP, bagaimana membuat mereka untuk cepat melakukan tindakan, dan ketika mereka sudah melakukan tindakan, atau action untuk melakukan pembelian, bagaimana kita mempertahankan calon customer, menjadi customer, kemudian tetap menjadi customer, atau menjadi loyal customer, nah, itu yang bisa kita bahas sedikit di konsep AIDA model ini, semoga bermanfaat, warahmatullahi wabarakatuh, wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, amin.